hai 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 balik lagi bersama saya gamis Raffi Rasyadi di channel Raffi Rasyadi nah sekarang saya lagi ada di perjalanan mau nyari kuliner setelah buka puasa kuliner apa itu ikuti terus ya kayaknya saya akan nyoba nguliner bakso ya besoknya udah berdiri sejak ada terminal lama ya dulu masih ada terminal lama di desa Mekarsari besok ini sudah ada baso Ojolali ya asal Jogja ya dulunya sih di Bandung ya tapi pindah ke Banjar gitu memulai dagang bersama eh saudara-saudaranya gitu hai 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 eu jujur saja ini keadaannya sangat ramai ya di malam hari ini setelah berbuka puasa ini para orang lain gitu pada buka puasa mungkin disini gitu rehat sejenak melimpir ke tukang basho gitu basho jolali selamat menikmati selamat menikmati Wow mantap nih hehehe sausnya banyak berada pasti nih bakso anti-stress ya aduh mantap selamat menikmati nah untuk fasilitas ini ada teh manis ya ada teh biasa teh tawar gitu sama ada kurupuk ada minuman di kulkas tuh jadi cukup eh lumayan ya dan ada tempat cuci tangan juga gitu hand sanitizer gitu selamat menikmati sekedar info ya kalau di luar bulan puasa ini bukanya jam 9 pagian gitu sampai jam 8 malam biasanya ya kalau sekarang setelah buka puasa bukanya atau sore hari udah tata harita harte persiapan gitu di sore hari juga gitu ya jadi support dandang ya udah dandang jadi support ya untuk rasa basonya mantep lah ini ini baru basonya nendang ya kuahnya nendang basonya kuri enak basonya gede sama ada tangkarnya kikilnya jeruannya babat banyak sabruk ya untuk harga ini sangat amat bersahabat di kantong Rp15.000 seporsi mulai dari Rp15.000 yang untuk teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati